Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang nabi hidir banyak orang ya request nih tentang hidir hidir itu sebetulnya bahasa Arab yang artinya hadir selalu hadir jadi hidir atau nabi hidir yang diceritakan di kisah-kisah terdahulu di kitab-kitab ini selalu hadir di setiap zaman selalu hadir di setiap kelahiran nabi nabi hidir ini selalu datang di jaman Musa ada di jaman Nabi Isa ada di jaman Ibrahim sekalipun ada bahkan di jaman Muhammad Ahmad bin Abdullah nabinya orang Islam dihadir hidir dia selalu hadir dia selalu datang sebenarnya siapa sih hidir ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya ini diri itu siapa sih sebetulnya hidir itu bukan sosok hidir itu bukan sosok hidir itu adalah Ruh Hidir itu adalah Ruh Ruh Kudus tepatnya Ruh Kedelapan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada tujuh tingkatan dar di dalam diri kita yaitu benda, tumbuhan, hewan, jasmani, napsul amaroh, napsul awamah, napsul sufiah, dan napsul mutmainah 4 kelima pancer Ruhani, Rahmani, dan Rabbani nah yang ke delapan ada yang disebut Ruh Kudus ini Ruh Kudus ini tingkatan ke delapan makanya disebutkan Ruh Kudus ini atau hidir ini adalah gurunya para nabi sebetulnya tingkatan dia udah ke delapan udah tingkatan lebih tinggi dari Rabbani hanya Ruh Kudus ini kembali kepada yang empat jadi kembali kepada unsur empat tugasnya Ruh Kudus ini kalau dikatakan jobless 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 joblessnya itu untuk menjaga empat unsur benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani ini Ruh Benda, Ruh Amaroh Lawamah, Supiah, dan Mutmainah ini dijaga oleh satu Ruh bernama Ruh Kudus jadi alam semesta ini ada suatu penjaga namanya Ruh Kudus Ruh Kudus ini adalah Ruh Suci Al-Kudus karena salah satu simpat Allah adalah Al-Kudus Suci jangan lalu berpikir wah Ruh Kudus ini kayak Kristen ya karena bahasa Nabi Isa juga bahasa Wahyu bukan tentang Kristen dan Islam bukan jadi bahasa Wahyu itu sama mau Nabi Isa, mau Ibrahim, mau Musa bahasanya sama nah ketika zaman di Isa Kudus ini menjalma kepada seorang yang bernama Uzer seringkali itu diceritakan Isa bertemu dengan Uzer yang berubah-rubah tentunya bisa jadi wanita bisa jadi kakek-kakek karena ini sifatnya bukan wujud tapi dia bisa menjalma kepada siapa saja yang kebetulan saat itu satu frekuensi dengan posisinya sebagai seorang penjaga makanya Isa juga disebut sebagai Yesus Kristus Yesus itu artinya Ruh Kristus itu suci Ruh Kudus jadi Nabi Isa juga dikenal sebagai Ruh Kudus kenapa? karena Ruh Kudus ini adalah penyelamat bumi penjaga bumi paku bumi ketika Ruh Kudus tidak ada di tempat itu berarti bumi itu akan hancur bumi itu akan dilanda banyak bencana nah Ruh Kudus ini berposisi sebagai penjaga bumi dia ada dimana saja dia bisa datang kapan saja dan pergi kapan saja dan berkesan di kisah Musa itu berkesan seenak udal Ruh Kudus ini semaunya saya bahkan ketika dia Musa berguru kepada Ruh Kudus kepada Hidir ini Hidir ini adalah Ruh Kudus yang selalu hadir di setiap kelahiran Nabi ketika berguru ke Hidir atau Ruh Kudus bahkan Ruh Kudus menyatakan jangan pernah banyak bertanya karena ternyata benar Ruh Kudus itu sebetulnya bukan wujud tapi diri kita sendiri karena apa yang kita tanyakan sebetulnya kita sendiri bisa menjawab hanya pikiran belum sinkron hanya hati masih menutupi dan langsung masih mendominasi tapi kalau kita sadar kembali kepada rasa diri ternyata apa yang pernah kita tanyakan apapun yang rahasia yang selama ini kita gak pernah tahu itu kita sendiri yang bisa jawab kita sendiri yang bisa jawab apa yang pernah ditanyakan makanya kenapa ketika Musa berguru kepada Hidir Hidir selalu bilang jangan banyak tanya apa yang saya perbuat ini karena replen karena spontanitas tidak di angan-angan tidak dirancang seperti saya setiap berbicara kepada Anda setiap saya ngobrol kepada Anda saya tidak pernah merancang mungkin hanya hanya apa job listnya aja listnya aja oh job list saya menerangkin tentang Hidir nih tapi begitu saya menerangkin itu luas aja nah ternyata Hidir ini adalah ruh kudus ruh ke delapan yang selalu hadir di setiap masa dan dia berfungsi sebagai penjaga empat unsur duniawi benda, tumbuhan, hewan jasmani dijaga oleh satu unsur bernama ruh kudus dan tiga lagi rohani, rahmani, dan rabbani ini dijaga oleh ruh ke sembilan namanya ruh ilofi jadi yang muncul yang wujud itu sebetulnya tujuh makanya tujuh tingkatan lapis langit dan bumi ini di yang empat dijaga oleh ruh kudus yang paling luar yang paling luar dan yang paling dalam meliputi semuanya adalah ruh ilofi nah ruh ilofi ini yang paling tinggi dan ini hanya bisa dicapai oleh imam mahdi bahkan nabi muhammad aja baru sampai rabbani ahmad aja baru sampai rabbani makanya muhammad dikatakan bahwa ahmad itu adalah rabbani disebutnya adalah rabbani karena dia udah mencapai langit ketujuh sedangkan ilofi adalah ke-8 dan hidir adalah ke-8 sebetulnya tidak ada tingkat ke-8 dan ke-9 cuman ini adalah level paling tinggi yang meliputi tujuh unsur nah kembali ke tadi ruh kudus ini menjaga bumi disebut penyelamat bumi bahkan mungkin dalam cerita Yunani itu mungkin disebutnya Hercules manusia setengah dewa yang menjadi penyelamat bumi atau penjaga bumi yang disebut penjaga bumi itulah kalau misalnya sekarang di cerita-cerita film fiksi apa fiksi sekarang yang futuristik mungkin dia ternisak ternisak si apa Iron Man penjaga bumi ini ruh kudus ini penjaga bumi penjaga semesta keseimbangan dalam ruh kudus ini juga dia memiliki karakter seperti Thanos yang menghancurkan jadi di satu sisi dia menjaga tapi di sisi lain juga dia menghancurkan kira-kira yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap alam semesta ketidakseimbangan atas karakter manusia makanya kalau dikarakterkan hidup ini semena-mena ada anak kecil tiba-tiba dipenggal sama dia loh katanya kamu gak tau ini anak setelah besarnya nanti akan membunuh orang tuanya dan akan menyesat keunggap lain terus ada rumah ditendang dirubuhin rumah dari batu kok dirubuhin nah ini rumah itu nanti akan jadi sesembahan akan jadi orang-orang jadi musrik makanya saya rubuhin terus ada kapal dibolongin karena katanya supaya orang gak numpang karena tengah jalan nanti kapalnya akan tenggelam jadi sebelum numpang orang udah selamat keluar karena udah dibocori si kapalnya nah ternyata tindakan-tindakan ini dia bisa menjadi hidir ini bisa menjadi karakter Tony Stark si Iron Man dia juga bisa menjadi karakter Thanos karena antara karakter Tony Stark dan Thanos itu dua-duanya sebetulnya gak ada yang salah yang Tony Stark menjaga melestarikan alam agar tidak ada yang korban tapi tanpa sadar dia melahirkan perang itu sendiri yang Thanos membuat satu perang membuat satu kehancuran agar terjadinya keseimbangan alam yang pautanya yang apa kuotanya atau yang kapasitas alamnya udah asing-asing yang terlalu banyak manusianya jadi dihancurkan sebagian untuk keseimbangan alam tujuannya sebetulnya yang dikarakterkan dalam film Infinity War itu sebetulnya tentang Ruh Kudus Ruh Kudus nah Ruh Kudus juga ternyata adalah pusatnya ilmu gudangnya ilmu karena apabila manusia mencapai Ruh ke-8 ini menyentuh Ruh Kudus maka dia akan bisa memahami semua ilmu baik ilmu yang terjadi pada ribuan tahun yang masih lalu bahkan Mbak Isa menerawam tentang ilmu-ilmu yang akan terjadi ratusan tahun dan ribuan tahun yang akan datang karena Ruh Kudus ini kan penjaga alam jadi dia bisa tidak punya masa dia bisa melihat masa lalu dia juga bisa melihat masa depan nah ternyata dulu itu menjelma kepada diantaranya Hidir Ruh Kudus ini terus menjelma lagi ke Ezer dan menjelma lagi ke Hidir yang menemani Rasul setiap kemanapun dia selalu menemani Rasul jadi kakek-kakek jadi nenek-nenek dan lain sebagainya nah akhir-akhir ini yang saya perhatikan dan saya lihat ternyata Hidir ini menjelma kepada salah satu wali yang ada di Jawa ini yaitu Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga ini adalah Hidir karena dia menjelma tapi juga ketika kelahiran Soekarno 1901 dia juga hadir kan padahal sudah meninggal ratusan tahun yang lalu puluhan tahun yang lalu tapi dia bisa menjelma juga ini karena apa karena ternyata sifat dari Sunan Kalijaga ini adalah sifat orang yang berguna bukan sifat orang yang sukses meskipun mungkin hidupnya tidak terlalu sukses karena pada zaman itu Sunan Kalijaga mampu membuat satu tradisi budaya baru dari tradisi tradisi Hindu budaya Hindu dibawa ke ajaran Islam yaitu mengadopsi dari wayang wayang Hindu diadopsi menciptakanlah wayang kulit ada gugunungan itu simbol sangat keren itu gugunungan itu dari bawah ada ranting-rantingnya kan ada simpangan macan limo monyet sampai ke titik yang tertinggi itu kan ada jalan lurus tapi ada simpangannya itu sebetulnya tentang kehidupan kita kita menuju jalan Allah itu suka ada aja simpangan simpangan jadi hairimu karpajajaran bangga-bangga pengen sakti padahal itu sebetulnya belum jadi manusia kalau jadi manusia itu cuma simpangan tergoda tergoda bisa jadi sakti ini merasa sudah dapat dari Tuhan dari wahyu padahal belum jadi apa-apa untuk kembali pada Allah kita harus menjadi benar-benar manusia yang tidak punya apa-apa polos tidak jadi apa-apa tidak menjadi apa-apa tidak sakti dan bukan siapa-siapa hanya manusia biasa lurus sampai ke tingkat tertinggi itu gulung-gunungan sebelum wayang dimulai itu keren itu filsafat bahkan ternyata karakter dari setiap wayang itu adalah karakter mewakili karakter seluruh manusia itu karakter donna karakter sengkuni itu karakter-karakter pengkhianat yang dorna itu kan sebetulnya bukan orang astina tapi pendatang baru yang ngacauin yang berpura-pura jadi guru ini kayak mbib dorna itu kayak mbib dorna tuh kayak mbib terus ada lagi karakter bimok yang kasar ngomongnya ngomongnya seenaknya tapi hatinya ternyata lembut nah ternyata dalam wayangan hidir telah menyulikan karakter ruh kudus ini yaitu di dalam diri ismaya ternyata ismaya itu adalah hidir dia itu adalah ruh kudus sehingga waktu itu semar itu dewa yang mahatau segala tau dewa yang cerdas sebetulnya cuman dia orangnya selengian aja yang menampakkan dirinya kayak keliatan orang cerdas bahkan dia gak masalah ketika orang menganggap dia orang bodoh nah ruh kudus atau hidirnya pada wayangan itu adalah ismaya dewa ismaya dewa semar nah terus juga di Eropa juga ada legenda tentang hidir ini yaitu Heiglender anda mungkin pernah nonton film Heiglender itu sebetulnya legenda tentang hidir yang orangnya dia anggap polisi jahat karena dia suka membunuh padahal yang dibunuhnya itu adalah orang-orang yang dijamai oleh Iblis dia ngejar Iblis misalnya dia tapi orang lihatnya kayak karakter jahat padahal hidir ini orangnya hatinya baik ini lebih karakternya sebetulnya mirip-mirip ke Bima juga kalau hidir itu tapi lebih tepatnya adalah Semar dan ternyata yang menciptakan wayangnya itu sendiri Sunan Kalijaga itulah ruh kudus atau hidir dan Sunan Kalijaga adalah seorang seniman ini dalam tetap bicara saya dulu pernah seminar dengan Pak Sri Warso Wahono itu kurator internasional pelukis yang dulu pernah ikut lombak dengan Apandi di Puerto Rico dan Apandi juara keduanya harusnya juara satu tapi karena menghargai pelibumi Puerto Rico jadi juara satunya Puerto Rico juara duanya Pandi dan Pak Sri Warso ini pernah ikut hadir bersama Pandi ke Puerto Rico Binal Pembalukis nah ketika pulang dari Puerto Rico dia akhirnya diangkat jadi ketua Ganas sampai jadi ketua museum keramik ketika dulu saya pernah pameran bareng di museum Bank Indonesia di Jakarta Kota di bekas museum Raden Patahila saya bertanya orang lain bertanya ini saya cuma tanya satu adakah maestro di Indonesia maestro seni langsung pasti wah ini pertanyaan yang cerdas karena yang disebut maestro itu adalah menciptakan sesuatu dimana nantinya tidak ada lagi yang bisa menduplikat itu orang hanya meniru saja dan ternyata satu-satunya maestro itu adalah Sunan Kalijaga karena dia menciptakan wayang dan ada pun orang-orang setelahnya hanya meniru dan mengikuti apa yang telah diciptakannya memainkan karakternya seperti Kimantab itu kan hanya meniru dan Sunan Gunung Jati yang menciptakan wayang golek itu maestro tapi yang lainnya seperti pelukis misalnya Apandi Apandi itu sendiri kan mengikutin gayanya apaan dulu sudah ada terus misalnya Raden Saleh itu kan romantisme dan seperti itu kan sudah ada da Vinci kalau ini original yang disebut seni maestro itu original ciptaan karya sendiri lalu orang hanya akan mengunduk kepadanya dan mengikuti itu itulah maestro dan ternyata yang disebut senangkali jaga itu maestro kenapa saya mengatakan hidir atau ruh kudus akan turun kepada seorang seniman seorang yang memang mengenal tentang seni kehidupan karena seni ini terbiasa bekerja dengan rasa bukan dengan pikiran kenapa turun kepada hidir ini atau misalnya ruh kudus ini hidir menjalma hadir dalam diri sungai kali jaga ini karena sungai jaga ini orang yang berguna membuat satu inspirasi tentang karakter karakter manusia dijalmakan ke dalam wayang yang akhirnya jadi hiburan dan orang tidak sadar ketika diceramahi karena dengan hiburan bahkan saya melanggap saya selalu 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 kecungi jempol kepada pekerja pekerja seni karena pekerja seni itu sebetulnya orang yang membuat orang bahagia membuat orang terhibur kayak Sule saya selalu sekali sama Sule karena apa karena dia bekerja dengan rasa bekerja dengan emosional untuk menghibur orang lain itu kan berguna menurut saya kata saya yang sebelumnya di video sebelumnya berguna lebih baik lebih dulu diutamakan lebih berguna untuk orang lain barulah barulah sukses barulah sukses mengejar sukses kejarlah berguna untuk orang lain menghibur menyampaikan sesuatu memberi ke orang membantu dengan tenaga orang yang kesusahan itu lebih penting lebih utama daripada tujuan hidup kita untuk sukses lebih baik kita berguna karena hidir ini orang berguna sampai sekarang menjadi inspirasi para dalam-dalam kalau ingin dalam yang bagus itu ini Sunang Kalijaga ini penciptanya bahkan ketika kelahiran Soekarno dulu kan Soekarno namanya Kusno lahir di Jawa Timur ada kakek-kakek datang katanya ke rumah terus nanya ini kenapa anak sakit-sakitan wah gak tau katanya wah ini salah namanya namanya Kusno ngapas dengan jiwanya lalu lalu apa yang namanya yang tepat kasih saja dia nama Karna 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 itu artinya adalah alam dunia terus Su artinya adalah penguasa Soekarno berarti penguasa alam dunia dia cocok katanya ternyata benar ketika nama Kusno diubah menjadi Soekarno akhirnya dia menjadi penguasa alam dunia penguasa paling tidak menjadi presiden pertama Indonesia itu ketika Soekarno lahir tanggal 16 Juli 1901 tapi ternyata di Jawa Tengah ada lagi seorang yang lahir bernama Soekarno tanggal dua-duanya terus Hidirin datang ini siapa namanya Soekarno wah gak cocok nama Soekarno buat jiwanya karena ini anak akan terus-terusan sakit karena bukan jiwanya kasih saja dia nama Muhammad karena anak ini melancarkan cahaya melancarkan cahaya yang begitu terang di alam kami sampai kami bisa merasakannya akhirnya yang tadinya nama Soekarno dirubah jadi Muhammad yang di Jawa Timur namanya Kusno jadi Soekarno yang ini yang di Jawa Tengah namanya asalnya Soekarno dirubah menjadi Muhammad itulah Imam Mahdi tahun 1901 lahir lalu tiba-tiba menghilang lagi di diri ini dan diceritakan Imam Mahdi berdiri dan akhirnya mampu mengubah peradaban dunia dari sana teknologi pun berkempang pesat karena ternyata teknologi untuk jadi fasilitas atas orang-orang yang Soek nah diceritakan setelah diturunkannya Imam Mahdi 100 tahun kemudian maka Allah akan menurunkan lagi gak bisa di konteks Nabi Isa disini bukan Nabi Isa yang akan diturunkan lagi karena Nabi Isa sudah di surga sudah di langit ke-7 makna mungkin balik lagi ke dunia untuk apa balik ke dunia karena dunia ini tempat masalah karena dunia ini naraka nah ternyata yang tetap di bumi dan gak pernah meninggalkan bumi itu bukan Isanya kalau Isanya kan udah meninggalkan bumi jiwanya udah meninggalkan bumi tapi Ruh Kudus Nabi Isa ini gak pernah meninggalkan bumi karena tugasnya Ruh Kudus ini adalah menjaga mempatu nisut bumi jadi ketika setelah wapatnya imamah akan diturunkan Yesus Yesusnya disini bukan Nabi Isa tapi Ruh Kudus Nabi Isa akan menjelma menjelma ke siapa menjelma ke jiwa-jiwa yang suci dan di dalam Ruh Kudus ini pusat segala pengetahuan bahkan ini diramalkan oleh Imam Mahdi ketika cerama di Wurst atau Amerika dikatakan bahwa di masa yang akan datang nanti akan ada pelukis atau penari yang mampu menggerakan gerakan yang mampu meramalkan masa depan atau pelukis yang mampu melukis tapi lukisannya itu mampu memperlihatkan tentang apa yang terjadi masa depan atau apa yang telah terjadi di masa lalu sehingga akhirnya ide dari cerama itu jadilah ide film kalau anda akan nonton coba carilah ide film judul judulnya Heroes di Heroes Heroes Legend Heroes Return Heroes judulnya Herois itu tentang pahlawan-pahlawan tapi berbaju biasa ada cheerleader yang tubuhnya sudah hancur bisa bisa ini lagi bisa nyambung lagi nah ternyata ide ceritanya itu dari cerama Imam Mahdi lalu direplika sama Wadista akhirnya dibuat satu film filmnya berjudul Heroes itu idenya dari pelukis yang bikin komik ketemu sama si hero orang Jepang komik Hernandez si Hernandez yang pelukisnya itu Hernandez namanya itu bisa menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan nah ini yang dimaksud dengan hidir cuman hidirnya itu bukan satu nanti akan ada 40 ahli-ahli hak ekar 40 ahli-ahli yang menjelaskan tentang untuk kembali kepada jiwa yang suci membersihkan pikiran intinya Rukunus itu mengajak orang agar suci pikirannya inilah wudhu pikirannya disucikan hatinya disucikan nafsunya juga disucikan dengan cara diserahkan kepada Allah berserah diri kepada Allah sehingga dengan hati dan pikiran dan nafsu yang suci ini maka dia dapat menyentuh Ruh Kudus karena Allah itu suci maha suci Allah itu Al-Kudus dan kesucian Allah tidak bisa disentuh kalau pikiran kita masih kotor lalu siapa yang bisa membersihkan hati nafsu dan kita juga tidak bisa membersihkan hati tidak bisa membersihkan nafsu apalagi nafsu tidak bisa disucikan apalagi pikiran tidak bisa dibersihkan siapa satu-satunya yang bisa membersihkan dan mensucikan itu adalah Allah maka apa yang harus kita lakukan agar bisa mensucikan diri kita berserah diri kepada Allah yaitu Islam berserah diri kepada Allah nah hidir ini atau Nabi Hidir atau Yesus ini atau Isa yang diturunkan setelah Imam Mahdi meninggal ini akan selalu menyerukan orang untuk kembali kepada Allah siapa sifat-sifat hidir ini adalah sifat-sifat orang yang bekerja dengan rasa bukan dengan ini bekerja dengan rasa tapi bekerja selalu dengan rasa dan dia bertugas hanya menyampaikan agar orang-orang kembali kepada diri agar orang-orang kembali berserah diri padahal innalillahi wa inna ilahi roji'un dengan cara apa? Islam Islam itu adalah cara Islam itu adalah jalan bukan agama atau pengakuan Islam itu bukan agama dan pengakuan tapi Islam itu adalah cara Islam itu adalah jalan Islam itu adalah jiwa yang harus diserahkan kepada Allah inna dina inda Allah il Islam sesungguhnya jiwa yang kembali kepada Allah adalah jiwa yang berserah diri itulah Islam ya semoga apa yang saya sampaikan tentang hidir ini bisa bermanfaat jadi hidir adalah ruh kudus ruh kudus adalah Yesus Kristus Yesus Kristus adalah Isa itu satu itu satu kesatuan masih gitu-gitu juga siapa mereka itu bukan wujud tapi ruh yang bisa menjelma kepada siapa saja yang memiliki hati pikiran yang bersih karena apa? karena selalu bersetak diri kepada Allah selantiasa Islam kepada Allah ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang selantiasa Islam kepada Allah terima kasih sudah setia menonton channel saya semoga bermanfaat dan saya akan terus kembali membuat video baru untuk memberi inspirasi dan saling memberi manfaat dan berguna bagi orang lain untuk saling silih silih wangi silih asah silih asuh ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih